Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita ucapkan syukur Alhamdulillah Karena kita bisa berjumpa lagi di channel ini Tentunya dalam keadaan sehat walafiat Salawat serta salam mari kita aturkan kepada haribaan baginda Nabi Besar Muhammad SAW Yang telah mengajarkan kita semua mengenai rasa cinta dan kasih sayang Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan Dimurahkan rezekinya, diampuni segala dosa-dosanya Diberikan umur yang barokah Dimudahkan dalam segala kesulitannya Mendapatkan pelindungan Allah SWT Agar dijauhkan dari segala macam marah bahaya dan selamat di dunia maupun di akhirat Amin Amin Ya Rabbal Alamin Para sahabatku yang budiman, yang dirahmati Allah Orang bilang, jika ada kupu-kupu masuk ke dalam rumah maka kamu akan kedatangan tamu Benarkah begitu? Yuk pahami sejumlah arti kupu-kupu coklat masuk ke rumah berikut ini Percaya tidak percaya Menurut perimpun Jawa, kupu-kupu adalah salah satu pembawa pertanda dalam hidup Bukan hanya di Indonesia Kepercayaan ini pun bisa kamu temukan di negara seperti Jepang Lantas apa sih arti kupu-kupu coklat masuk ke rumah? Maka dari itu simak terus video ini sampai selesai Sebelum kita lanjutkan pembahasan kali ini Jangan lupa like video ini jika bisa bermanfaat untuk kita semua Semoga segala kebaikan Anda dibalas dengan beribu kebaikan oleh Allah SWT Amin Ya Rabbal Alamin Para sahabatku namun kolbu yang diberkahi Allah Yang pertama, arti kupu-kupu coklat masuk ke rumah menurut perimpun Jawa Menurut perimpun Jawa, jika ada kupu-kupu yang masuk ke rumah itu tandanya akan ada tamu yang datang Nah kita bisa mendeteksi siapa yang datang dengan memerhatikan bentuk serta warna kupu-kupu tersebut Bila warnanya coklat itu artinya tamu tersebut adalah orang biasa yang baik Ini karena warna coklat dianggap cantik dan merupakan warna tanah atau bumi Lalu jika kupu-kupu yang datang hingkep atau mengitari tubuh si pemilik rumah Berarti yang datang adalah orang dekat Misalnya meliputi sahabat, saudara, atau pacar penghuni Yang kedua, arti kupu-kupu coklat masuk ke rumah menurut mitos barat Beberapa kepercayaan di barat mengatakan Kupu-kupu coklat merupakan lambang kehidupan baru atau awal yang baik Jadi jika kamu melihat kupu-kupu coklat masuk ke dalam rumah Berarti akan ada kabar baik yang datang Kabar tersebut bisa berupa Bertanda akan awal sebuah hal yang positif dalam hidup Namun jika kupu-kupu coklat adalah hewan pertama yang kamu lihat di musim semi Ini bisa berarti pertanda buruk bagi pemilik rumah Yang ketiga, arti kupu-kupu menurut kepercayaan Jepang Budaya Jepang meyakini kupu-kupu sebagai pembawa keberuntungan Hal inilah yang menyebabkan banyak warga Jepang yang memelihara, merawat, dan mengawetkan kupu-kupu yang memiliki warna sayap indah Kupu-kupu yang diawetkan kemudian disimpan pada rumah untuk menarik keberuntungan bagi sang penghuni Tidak hanya itu Kamu juga bisa meletakkan pajangan kupu-kupu di kantor atau tempat usaha untuk memperlancar bisnis serta keuangan Yang keempat, kupu-kupu coklat mati di rumah Bagaimana jika kupu-kupu coklat yang masuk ke rumahmu ternyata mati? Kalau begitu ini merupakan sebuah pertanda buruk bagi penghuni Kamu akan kehilangan keberuntungan yang selama ini didapat dan mengalami masa-masa suram Untuk meminimalisir efeknya, pastikan selalu berhati-hati dalam bertindak dan berbicara ya sahabat Pasalnya, kamu tidak pernah tahu apa efek yang mungkin timbul dari tindakan kecilmu Bagaimana sahabat? Apakah anda setuju atau tidak setuju mengenai hal ini? Silahkan anda tulis pendapat anda di kolom komentar Dan juga mungkin dari para sahabat mengalami suatu hal setelah kejadian ini Silahkan sertakan di kolom komentar Demikian yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua Semoga kita semua bisa menjadikan ini sebagai pembelajaran dan bisa memetik hikmahnya Amin Amin Ya Rabbal Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.